Kodim 0710 Pekalongan bagikan ribuan nasi kotak dan masker kepada kaum duafa dan fakir miskin terhadap COVID-19. Guna membantu masyarakat yang kurang mampu dan terhadap COVID-19, TNI Kodim 0710 Pekalongan membagikan nasi kotak dan masker. Tercatat ada 1.000 nasi kotak dan 2.000 masker yang dibagikan pada Rabu 5 Mei 2021 di wilayah kota maupun Kabupaten Pekalongan. Melalui babinsa, nasi kotak dan masker tersebut dibagikan dengan cara mendatangi warga yang kurang mampu seperti pemulung, buru, tukang becak, gelendangan, tukang bangunan, pegawai kebersihan, dan lainnya yang memang dipandang perlu untuk menerima bantuan tersebut. Dijelaskan Dendim 0710 Pekalongan melalui Kepala Staff Kodim Mayor Infantri Raji, pembagian nasi kotak merupakan wujud kepedulian TNI di bulan Ramadan ini. Dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu dan terhadap COVID-19. Ditambahkan Kasdim Mayor Infantri Raji, nantinya kegiatan tersebut akan berlangsung selama 5 hari dengan indeks per hari 1.000 nasi kotak dan 2.000 masker yang dibagikan dengan waktu yang sudah direncanakan. Dijelaskan Dendim 0710 Pekalongan, kita membagi nasi untuk buka puasa bagi masyarakat yang kurang mampu. Diantaranya adalah tukang becak, tukang sapu jalanan, kemudian hal yang lain yang harus kita sampaikan jatahkan. Ada berapa ratus nasi kotaknya? Jumlahnya kami sebar di sembilan kecamatan, saya bagikan kepada seluruh babi USA, dimana disitu ada titik-titik yang sudah ditutupkan lukum ada atas, jumlah seluruhnya seribu kotak yang kita bagi termasuk masker. Diharapkan dengan kegiatan yang dilaksanakan akan bisa mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu, terutama di saat bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saya Efra Bani, Batik TV, melaporkan.